Mengeratus-ratus alat peragak kampanye atau APK di Jelur Utama Bandung, Sumedang dicabut kusat Pol PP Jeng Panwaslu. Pangdekitu Eta Baliho Katus Pandukte dipasang lain di na zona anuditang tuken ku KPU Sumedang. Lelancang-lelancang bakal nyurang Eta Lampa tepika mangsa kampanye pungkas. Saban Baliho Turta Spanduk calon legislatif Sarta Nungarojong calon presiden katut wakil presiden dicabut ku petugas di Satuan Polisi Pamung Praja Sumedang timimiti kecamatan Sumedang Selatan pemulihan tepika Tanjung Sari. Eta Baliho Jeng Spandukte dicabut petugas saat PPP lantaran dipasang lain di na zona pemasangan APK anudit cindeken ku KPU Kabupaten Sumedang. Lian ti lain di na zona na Eta Mangratus-Ratus APKT diruah gelantaran dipasang dinatihang listrik katut tangkal kai anu oge ngarempak perda katartiban umum turta kateng terman masyarakat. Saya setuna pihak panitia pengawas kecamatan anu ngarekomendasikan APK anu ngarempak sangkan diruah kusat PPP kungsi ngageing caleg katut pendukung capres-cawapres sangkan masangkan alat peraga kampanye dikluyukan aturan. Tapi di Naam Prona Eta Mangratus-Ratus APKT masih dipasang di Manawae. Jumlahnya kayaknya cukup begitu banyak karena yang kita perkirakan bahwa walaupun caddas pangeran ini bukan suatu zona pemasangan maka ini juga akan dicertipkan. Dan juga ada juga desain-desain APK yang tidak sesuai dengan yang dicertipkan oleh KPU. Rancangna pihak panwas kecamatan di Sumedang bakal mayeng nartipkan APK ilegal anu ngarempak zona pemasangan tepikah mangsa kampanye pungkas. Diki Guntara, Bandung TV